Yaitu webinar kulit dari PUKL atau kita ketahui sebagai pusat unggulan komoditi lestari di Kabupaten Musi Banyuasin. Temanya, tadi saya baru diberikan info beberapa hari yang lalu adalah menggali potensi lokal menjadi peluang usaha. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan webinar Pusat Unggulan Komoditi Lestari untuk kaum muda yang tertarik pada isu pembangunan lestari. Webinar tersebut mengambil tema berdaya di daerah, yaitu menggali potensi lokal menjadi peluang usaha. Webinar diadakan secara virtual yang diikuti ratusan peserta yang berasal dari instansi, organisasi perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, para pemuda pelaku usaha, serta masyarakat umum yang diselenggarakan pada Senin 13 Juli 2020. Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Rezalif Nurdin selaku pembicara utama webinar, menyampaikan upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga kepentingan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Dodi mengajak semua pihak dan elemen secara inklusif untuk mewujudkan ekonomi lestari, mengambil peluang hingga dijadikan usaha agar bisa menuju ekonomi yang lestari. Dari kebunan, dari sektor pariwisata, kuliner, dan lain sebagainya itu bisa kita kembangkan sesuai dengan perlintaan dari masyarakat. Yang mengedepankan ases pelestarian dan menjadi tempat dari industri-industri yang tadi pusat keunggulan dari NOVA tadi, bukan hanya industri raksasa, tapi juga industri-industri UMKM bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dengan memanfaatkan infrastruktur dan energi tersedia sejak ramah lingkungan. Pemberdayaan di daerah, yaitu menggali potensi lokal menjadi peluang usaha di daerah yang diadakan oleh lingkar temu Kabupaten Lestari bagi Musi Banyuasin dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih telah menonton!